Sejarah baru terukir dalam gelaran bulu tangkis Superliga Junior 2024 di mana para bulu tangkis muda sukses menyapu bersih seluruh gelar juara pada turnamen bulu tangkis kelompok umur 17 dan 19 tahun ini. Bertanding di Gorjarum, Jawa Tengah, klub yang bermarkas di Kudus ini menerjutkan dua tim di empat kategori, yaitu U17 Putra, U17 Putri, U19 Putra, dan U19 Putri dalam turnamen Superliga Junior 2024 yang digelar pada 17 dan 18 Agustus. Di edisi tahun ini, PB Jarum membawain gelar juara melalui Sosan Dwi Ramdani, pasangan Bernardin Anindya Wardana, Titis Maulidya Rahma dan juga Tunggal Sandi Tirani Mahesi di U19 Putri dan pasangan Ansel Mus, Bregid, Pulung Ramadhan, serta Ricci Duta, Ricciardo, dan Zaki Abdela di U19 Putra. Legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Sosyus Santi pun memberikan apresiasi atas terselenggarai turun main ini yang menjadi wadah untuk atlet-atlet muda bulu tangkis bersaing sekaligus mengasah skill mereka. Tentunya ini menjadi satu angin segar, mudah-mudahan mereka juga tetap bisa berlatih lebih keras lagi untuk peningkatan performa mereka, teknik mereka, agar mereka juga bisa menjadi juara tidak hanya mungkin di tingkat nasional, tingkat lokal, tapi juga bisa, nantinya terus, bisa Asia dan juga Tunggal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!